Intro Sosok Syahrini memang tak pernah luput dari sorotan Termasuk saat dirinya dinikahi Reino Barak yang sebelumnya berpacaran dengan temannya sendiri, Luna Maya Ya, gara-gara hal tersebut, Syahrini langsung dicap sebagai teman-makan teman Kendati demikian, Reino Barak memiliki alasan tersendiri kenapa memilih Syahrini Ya, Reino rupanya terkesan dengan sosok Syahrini yang dianggapnya solehah Namun, seorang pria pun mengungkapkan masa lalu dari seorang Syahrini Bahkan ia mengungkapkan jika istri Reino Barak ini kerap pulang ke rumahnya setelah dugem Akhir-akhir ini, beredar foto masa lalu Syahrini saat beradar di kelap malam Dengan pakaian minim, tidak jarang foto-fotonya juga bersama dengan beberapa pria Syahrini sendiri sebenarnya pernah mengaku kalau ia memang sering berkunjung ke gemerlapnya dunia malam Tapi bukan pulang ke rumah, ia malah pulang ke rumah pria ini saat tengah malam Setelah menikah dengan Reino Barak, mereka yang kontra dengan Syahrini tidak jarang mengunggah kembali foto Masa lalu Syahrini saat ia berpakaian minim di kelap malam Namun sebenarnya ia sendiri sudah pernah membicarakan masa lalunya itu Secara belak-belakan ia berkata kalau ia dan Rani, adiknya, memang suka pergi ke kelap malam saat mereka masih kuliah Tapi Syahrini juga secara gamblang menceritakan sosok pria yang rumahnya selalu dikunjungi setiap tengah malam Adalah Denny Satriadi, perancang busana sekaligus sahabat kental Syahrini dan Rani sejak 15 tahun lalu Syahrini menyebut ia dan Rani selalu menginap di rumah Denny lantaran ia belum punya rumah di Jakarta dan sering bolak-balik Bogor Kita berteman udah 15 tahun ceritanya Dari zaman Jahiliyah, sampai mau hijrah, amin Denny ini dari zaman sebelum jadi penyanyi pas kuliah Aku tuh, sering nginepnya kalau di Jakarta di rumahnya dia, di Cipete Karena aku belum punya rumah di Jakarta, waktu itu masih jadi anak Bogor bolak-balik-bolak-balik ya Kata Syahrini, tengah malam hari, ya sahut Denny yang membuat Syahrini berteriak Tengah malam buta, Denny, bukan pintu, dimana lu, nek Nginep di rumah dia, ceritakan riwayat hidup kita, ujar Syahrini Yang mie kornet itu, ya, tanya Denny, dulu gue, di umuran segitu gue enggak worry tuh Sama lu jam 2 jam 3 makan mie kornet Sekarang gue enggak makan nasi sengsara deh, hidup gue, Denny Makan setitik gue langsung, keluh Syahrini sambil memperlihatkan bekalnya yang hanya tahu sumedang Almarhum papa tuh, paling percaya sama lu Kalau udah dengar suara lu, pak ini aku di rumah Denny mau minep, padahal lu lelaki, tapi boleh, kenapa, ya Tanya Syahrini heran, kan kita juga tidurnya pisah dan ada keluarga Denny juga, sahut Rani Iya, maksudnya namanya temen lelaki, benar enggak Rani Temen bukan perempuan, lelaki kok, boleh almarhum tuh, punya feeling, kan Kumaha Denny kalau lagi nelepon, teh Padahal lagi dandan, mau pergi malam acaranya anak muda, ujar Syahrini sambil berjoget Pak, pergi sama Denny, oh gitu, mana Denny, sini ngomong, gitu, ngomong sama gue, nitip ya Si Rani sama si Rini titip om, iya om, sementara Rani lagi, memperagakan orang memakai riasan mata Kata Denny yang membuat Syahrini dan Rani tertawa Gue lagi nyasak, ya kan, pakai spray, untuk melaju kekeriaan malam, timpal Syahrini Jagain anak om ya, gitu kan, om percaya sama Denny Baik, om, gitu kan Aman, begitu tutup, yuk, jalan Udah kelar nih, gue dandan Kata Denny, tapi menurut Syahrini, hampir semua orang melewati fase hidup seperti itu Baginya, fase itu membuat orang bermetamorfosa dan ia tidak munafik pernah terlibat di dalamnya Kan kita harus melewati fase itu dulu, dan, namanya juga proses kehidupan fase bermetamorfosa semuanya, bener enggak Masa muda juga kan, mengalami masa-masa keliaran malam, ya kan, pernah dong, enggak munafik punya kata Syahrini Terima kasih